Bagi masyarakat birun, khususnya masyarakat pesangan, nama Tunku Ciawe Getah tentu tidak lagi asing. Cerita tersebut terus diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan, nama Tunku Ciawe Getah juga dikenal oleh sebagian besar masyarakat Aceh melalui cerita dalam pengajian di Dayah-Dayah, Pesantren. Di sisi lain, kisah tentang Tunku Ciawe Getah juga menarik perhatian para peneliti di luar Aceh dan bahkan luar negeri. Kabarnya ada beberapa mahasiswa dan peneliti yang datang dari luar Aceh untuk melakukan penelitian tentang Tunku Ciawe Getah. Makam Tunku Ciawe Getah yang terletak di desa Awe Gutah kecamatan Pusangan Siblah Krung, pemekaran dari kecamatan Pusangan, selalu saja ramai dikunjungi oleh masyarakat. Para pengunjung tersebut berasal dari berbagai daerah di Aceh dan juga luar Aceh. Bahkan para pelancong dari luar negeri juga ramai yang berkunjung ke makam tersebut. Makam Tunku Ciawe Getah pada awalnya masih belum terurus dengan baik dan terlihat agak kotor. Renovasi dan pembangunan beberapa tempat singgahan bagi para pengunjung dilakukan pada masa Gubernur Irwandi Yusuf atas prakarsa dari Wakil Gubernur Muhammad Nazar. Kononnya istri waguk Muhammad Nazar adalah keturunan dari Tunku Ciawe Getah. Motivasi para peziarah yang berkunjung ke makam tersebut bermacam-macam, ada yang sekedar berwisata dan melihat-lihat bangunan bersejarah di sekitar makam, ada pula yang khusus untuk berdoa di makam. Selain itu, ada juga beberapa masyarakat yang mendatangi makam Tunku Ciawe Getah untuk keperluan menunaikan hajat, publah kau'i. Menjelang bulan Ramadan, beberapa Tunku dan santri dari beberapa daerah juga melakukan ritual khalut di komplek makam. Biasanya khalut tersebut dilakukan 10 hari sebelum Ramadan dan berakhir pada malam hari Raya Idul Fitri. Selain itu, beberapa penunjung biasanya juga membawa pulang air sumur yang kononnya keramat. Sumur tersebut dikenal dengan nama monhalut. Ada kepercayaan sebagian masyarakat bahwa ia monhalut tersebut memiliki berkat dan dapat menjadi obat. Menurut penuturan Tunku Muqsin, salah seorang penjaga makam, nama asli dari Tunku Ciawe Getah adalah Tunku Cik Abdul Rahim bin Jamaluddin. Beliau berasal dari Bagdad. Tunku Cik Awe Getah datang ke Aceh pada masa Sultan Ali Mughayat Shah. Oleh Sultan Ali Mughayat Shah, Tunku Cik Awe Getah diutus ke pesangan. Setelah bermukim di beberapa tempat, beliau akhirnya menetap di desa Awe Getah. Kononnya, beliau memilih desa Awe Getah setelah mendapat isyarat berupa cahaya putih yang diakini berasal dari desa tersebut. Sesampainya di desa Awe Getah, beliau mendirikan gubuk, rumah, di tempat keluarnya cahaya putih tersebut. Tempat keluarnya cahaya tersebut konon dulunya adalah bekas kubangan badak. Beberapa lama kemudian beliau mendirikan dayah di daerah tersebut. Sejak saat itu mulailah beliau mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat setempat. Diceritakan bahwa pada saat Tunku Cik Awe Getah tiba di daerah tersebut, beliau juga membawa air zam-zam dari Arab. Pada awalnya beliau ingin membagikan air zam-zam tersebut kepada masyarakat Tauwe Getah, namun air tersebut tidak mencukupi. Untuk memenuhi keinginannya tersebut Tunku Cik Awe Getah akhirnya menggali sebuah sumur di depan rumahnya. Setelah selesai menggali sumur, akhirnya air zam-zam tadi dituangkan ke dalam sumur tersebut. Sampai sekarang sumur tersebut dikenal dengan nama Mon-Halut, Sumur Halut. Masyarakat sekitar dan para peziarah meyakini bahwa air sumur halut tersebut keramat dan memiliki khasiat. Dikisahkan juga bahwa Tunku Cik Awe Getah memiliki seorang anak yang tinggal di Mekah. Kabarnya anak Tunku Cik Awe Getah tersebut adalah seorang sheikh yang mengajar di Masjidil Haram. Setelah Tunku Cik wafat, anaknya yang berada di Mekah tersebut pulang dan menetap di Awe Getah. Sebelum wafat, Tunku Cik Awe Getah berwasiat seseorang agar pada saat ia meninggal nantinya dia dimakamkan di bawah rumahnya. Beliau juga berpesan agar ke dalam peti jenazahnya dimasukkan pedang dan cincinnya. Namun pada saat beliau wafat, si penerima wasiat tersebut tidak menjalankan wasiat dari Tunku Cik dengan sempurna. Si penerima wasiat justru memerintahkan masyarakat untuk menggali kuburan di tanah perkuburan umum. Selain itu, si penerima wasiat hanya memasukkan cincin saja ke dalam peti jenazah Tunku Cik Awe Getah, sedangkan pedang tidak dimasukkan dengan alasan hal tersebut tidak lazim dilakukan. Setelah prosesi pengurusan jenazah selesai, terjadi keandahan pada saat masyarakat hendak membawa jenazah Tunku Cik ke pekuburan umum, di mana jenazah Tunku Cik menjadi berat dan tidak bisa diangkat. Karena sulitnya mengangkat jenazah, akhirnya jenazah Tunku Cik diletakkan di bawah rumah beliau. Kemudian si penerima wasiat kembali menggali kuburan di samping peti jenazah. Setelah itu masyarakat kembali mengangkat jenazah Tunku Cik untuk dikuburkan, tapi usaha mereka kembali gagal, jenazah tersebut tidak bisa digeser sedikitpun. Karena tidak bisa diangkat dan dipindahkan ke dalam liang kubur, akhirnya jenazah Tunku Cik terpaksa ditimbun atasnya dengan tanah sehingga makam beliau sampai sekarang terlihat tinggi dan berbeda dengan makam lain. Tunku Cik Awe Getah selama hidupnya dikenal sebagai sosok ulama yang keramar. Dikisahkan bahwa setelah beliau meninggal, ruk beliau berjumpa dengan anaknya di Masjidil Haram. Kepada anaknya, Tunku Cik bercerita tentang kejadian di Awe Getah, di mana masyarakat di sana tidak menjalankan wasiat beliau. Tunku Cik juga menjelaskan kepada anaknya tentang hikmah dibalik dua benda, pedang dan cincin, yang beliau wasiatkan agar dimasukkan ke dalam peti jenazah. Beliau mengatakan kepada anaknya bahwa, apabila pedang tersebut dikuburkan bersama jenazahnya, maka orang-orang kafir tidak akan bisa masuk ke tanah Aceh. Adapun cincin, dimaksudkan agar agama Islam di Aceh lebih kuat dibanding dengan daerah lain. Namun si penerima wasiat hanya memasukkan cincin saja, sehingga agama Islam tetap kuat di Aceh, tapi di sisi lain orang kafir bisa masuk ke Aceh. Setelah selesai bercerita, Tunku Cik meminta anaknya yang sudah menjadi syekh di Mekah tersebut agar pulang ke Awe Getah dan menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat di sana. Akhirnya anak Tunku Cik pun pulang ke Awe Getah. Sesampainya di sana, anak Tunku Cik tersebut menceritakan kisah pertemuannya dengan ayahnya di Mekah. Mendengar cerita tersebut, masyarakat Tunku Cik merasa menyesal karena tidak menjalankan wasiat dari Tunku Cik. Salat Jumat di Masjidil Haram Sebagai sosok ulama yang dianggap keramat, Tunku Cik Awe Getah diakini memiliki beberapa kelebihan. Dikisahkan bahwa Tunku Cik Awe Getah sering melaksanakan Salat Jumat di Mekah, sedangkan beliau tidak berdemilisi di Mekah. Hal ini menimbulkan keheranan di tengah masyarakat, di mana pada hari Jumat, Tunku Cik tidak pernah Salat Jumat di Awe Getah. Dari waktu ke waktu, masyarakat semakin heran karena mereka melihat Tunku Cik yang notabene seorang ulama besar tidak pernah Salat Jumat. Alkisah ada seorang perantau asal Awe Getah yang bermukim di Mekah. Pada suatu ketika perantau tersebut pulang ke Awe Getah. Tanpa sengaja, masyarakat di Awe Getah menceritakan kepada perantau tersebut, bahwa ulama besar Tunku Cik Awe Getah tidak pernah Salat Jumat. Mendengar keterangan tersebut, si perantau ini terkejut dan mengatakan bahwa dia selalu berjumpa dengan Tunku Cik di Masjidil Haram pada hari Jumat. Mendengar informasi unik dari si perantau tersebut, masyarakat kembali terkagum-kagum dengan karamah yang dimiliki oleh Tunku Cik. Mungkin demikian dulu yang dapat kami kisahkan untuk pertemuan kali ini. Semoga dengan sejarah yang telah kami ceritakan dapat memberikan manfaat dan masukkan kepada kawan-kawan untuk kesempatan selanjutnya akan kami sambung lagi cerita mengenai sejarah Tunku Awe Getah. Untuk mendukung pembuatan konten sejarah selanjutnya, kami mengharapkan dukungan dari kawan-kawan untuk mendukung channel kami dengan syarah subscribe, like, dan berikan komentar-komentar positif dari kawan sebagai bahan masukan untuk kami kawan-kawan juga boleh request tentang konten sejarah. Insya Allah dengan senang hati kami akan memberikan yang terbaik untuk kawan-kawan.